PT PP bagikan dividen Rp148 miliar, Jakarta, PT Pembangunan Perumahan, PT PP, membagikan dividen sebesar Rp148 miliar tahun buku 2015, atau setara dengan Rp30,58 per lembar saham. Pembagian dividen itu telah disepakati saat rapat umum pemegang saham, Rups, digelar, Jumat, 29.4. Dene dividen itu dialokasi dari labah bersih tahun buku 2015 sebesar Rp740 miliar, sebesar 20% dari labah itu dibagikan sebagai dividen, ujar Direktur Utama PT PP Tumiana dalam siaran persnya, Minggu, 1.5. Selain menyepakati pembagian dividen, Rups juga telah memutuskan untuk mengganti Dirut dan Komisaris Utama yang baru, Tumiana, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan, diangkat menjadi Direktur Utama menggantikan Bambang Triwibowo. Sementara, Andi Ghani Nenawe diangkat menjadi Komisaris Utama, menggantikan Joko Murjanto, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Andi Ghani merupakan anak ketiga almarhum J.K. Benua W.A., Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Namanya melejit setelah terpilih sebagai Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, dalam Kongres ke VII, CJPNN, 0 share 0 tweet 0 plus 1 0 komentar. Terima kasih. Terima kasih.